biar gak dibilang hoak halo bosku kali ini saya akan men apa ya saya disini gak ada maksud ingin mengajari ataupun pamer tentang uang kuno ya bosku ya disini saya cuman sebagai mengedukasi teman teman tentang uang kuno bagi teman teman yang memang hobinya koleksi uang kuno uang lama uang jadul ya bosku ya jadi kali ini saya ingin memperlihatkan jenis-jenis uang kuno sukarno ini yang buka-buka ataupun palsu ya bosku ya uang sebenarnya ini sangat mudah kok untuk membedakan uang palsu dengan uang asli untuk yang sukarno ini ya bosku ya ini yang bisa melengkung di tangan ini yang bisa melengkung semuanya semuanya bisa melengkung ya kenapa ini bahan kertasnya memang khusus sih memang khusus jadi kalau kena tangan hawa panas dari tangan itu pasti menyebabkan dia melengkung bosku melengkung sendiri bosku semuanya bisa melengkung ya kan jadi uang kuno ini terutama yang sukarno ini banyak sekali jenis dan variannya kita review ya ini mungkin belum semuanya ya bosku ya belum semua varian yang ada ini cuman seadanya yang saya punya aja saya disini gak buat dijual atau apapun saya disini cuman sebagai pembelajaran lah pembelajaran bagi saya sendiri yang memang menekuni hobi uang kuno ini karena banyak sekali saya mendapatkan tawaran dari orang orang sekitar sini yang memiliki uang soekarno ini oke kita mulai yang pertama bosku ya ini nominalnya 5000 rupiah tahunnya 1952 sebentar saya coba cari center saya ini center UV oke ini sangat ini banyak saya saya heran yang buat uang uang ini kok pikirannya ada ada aja seperti ini kalau di center untuk lebih meyakinkan calon korban untuk membeli uang kuno ini seperti ini kalau kalau di center dia ada tulisan lafaz Allah ya ini kalau gak salah mohon maaf saya bukan muslim saya kurang paham setelah ini cuman sepertinya iya karena memang rata-rata menjual nama Tuhan klik nominal 5000 tahun 1952 percetakan kebayoran jadi untuk tahun 52 gak ada uang Soekarno yang kita cek ya di katalog uang keletas Nusantara ini 52 kita bongkar satu-satu oke ini tahun 51 52 ini seri kebudayaan 52 52 nah ini putus 53 jadi tahun 52 ini gak ada uang Soekarno ya bosku ya dan belakangnya penarinya penarinya bukan seri ini biasanya disebut dengan serimpi ataupun penari ya 5000 rupiah seperti ini bentuknya kalau di terawang bosku ya gak ada watermark yang banteng ini bukan watermark watermark itu berbeda ya dengan yang uang asli ya bosku ya bentar coba saya ambil contoh dulu nah kita pakai yang ini aja 2 setengah rupiah Sudirman oh ini gak ada watermark juga nih 10.000 kalau ini ada watermark nya watermark nya ini bukan nah kayak ini namanya watermark sedangkan yang ini bukan watermark bosku ya jadi jangan mudah tertipu ada bintang bintang lima lagi ini SKR Soekarno alias oke ini yang seri MP1 dan gambarnya megang ini ya penari Bali ya ini kan oke singkirkan dulu nah ini yang nominal seribu rupiah tahun 64 kita coba juga senter nah ini ada nih ini juga ada kalau di senter ya tapi ini uang mainan ya bosku ya yang mudah tertipu saya disini hanya mengedukasi dan berbagilah ini gambar belakangnya adalah gambar gajah lebih aneh lagi ya bosku ya gak nyambung ini ada lagi undang-undangnya nih barang siapa meniru atau memalsukan uang kertas dan bar anjri dia sendiri yang memalsukan tahun 64 ya bosku ya memang rata-rata tahun 64 sih uang Soekarno ini oh gajahnya diambil dari ini bosku dari seribu rupiah seri hewan ini ya jadi dibalikin nya lagi ini dipotong nah jadilah ini memang kumpret juga nih tahun 64 kita coba cari ya ini 61 nah yang asli sebenarnya tahun 60 bosku ya nah yang seperti ini yang paling banyak dipalsukan jadi dibelakangnya itu gak ada gimana penari cuma 2 penari doang seperti ini ini yang asli tahun 64 itu gak ada uang Soekarno bosku nah ini yang seri Irian Barat eh seri Riau banyak sih seri Soekarno ini tapi 64 oke ya 61 tahun tahun 61 tahun 63 dan tahun 64 64 64 nah ini 64 eh dia cuman 1 rupiah sama 2,5 rupiah aja bosku ya nah ini yang tahun 64 Soekarno ini 1 rupiah dan 2,5 rupiah yang 1000 rupiah gak ada itu tahun 60 harusnya nah kita lanjut lagi ya masih 64 nih ya kalau bos gak percaya nah sampailah ke tahun 68 seri Sudiruman masih banyak lagi bosku ya lafaz Allah juga lagi ini inilah contoh-contoh orang yang menjual nama Tuhan untuk kepentingan yang negatif katanya bisa buat jimat buat pesugihan buat menggandakan uang katanya ini yang penarinya 4 ya bosku ya serimpi 4 yang serimpi 4 lengkung juga dia nih nah ntar aja deh nah ini ada nominal 10.000 rupiah pesku ya ini batia batavia dot kodot ltd coba kita center center nah ada juga ini ini kalau gak salah tulisannya kun fayakun ini ini tahun 64 waduh wali songo ya ini bosku ya wali songo ya kalau gak salah gambar belakang ini mohon koreksi ya bos biar kalau saya salah 4 gambar 4 orang di belakang nah ini 10.000 lagi gambar belakangnya berbeda masih ya saya heran rata-rata ini ada kalau di center uv ada ini kafas aula segala mereka buat ini belakangnya adalah penarik delman nah ini ada 100 rupiah lebih tebal ini kertasnya bosku mudah juga melengkung oh jadi ini ditimpak bosku ya yang ini ya ditimpak kemudian di dikasih benang benang lagi ini dikasih benang emas kamplit ada saya jarang ini ini 100 rupiah patafiat ko ltd ini gambarnya 1 penari yang ini 8 penari semuanya ada ini ya bosku ya ini yang banyak penarinya juga nah yang ini pun ada benang emas bosku ini itu benangnya ini bukan tanam sih ini pakai print tanam juga kayaknya ini iya tanam ini jadi dua lembar uang eh dua lembar kertas yang memang melengkung ini sebelum di print jadi mereka simpan dulu kayak benang ini baru setelah dilem tempel menyatu baru kemudian mereka cetak canggih canggih ini ada lagi gambar gatot kaca ini lagi ini ya teman teman ya saya bakar deh satu lembarnya ini biar gak dibilang hawak 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 gak enak bosku tempat orang oke bosku saya rasa cukup sekian dulu tentang uang kuno sekarno ini nanti kita ulas lagi sedikit sedikit bosku salam numismatik terakhir yang sehingga 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 sehingga